kembali lagi bersama saya di channel wayojekta tutorial nah teman-teman di video kali ini disini saya mau bahas terkait emu ps3 kita kesampingkan dulu terkait twinlator guys disini saya penasaran dengan emulator ps3 ada beberapa pengembang yang mengembangkan ya aplikasi rpcs3 yang ada di laptop ataupun di pc itu diaplikasikan ke dalam smartphone guys nah ini sudah ada versi alpha 1 dan versi alpha 2 nah yang saya sudah install disini ini adalah versi alpha 2 guys ya nah yuk kita lihat teman-teman kita bahas disini untuk aplikasinya ya oke nah disini kita coba masuk aja ke dalam aplikasinya nanti dia ini akan kosong gak ada yang seperti ini guys kenapa ada yang seperti ini ini saya sudah install frameworknya cara install frameworknya juga gampang nanti teman-teman download aja framework ps3 kemudian nanti teman-teman ke pojokan atas sini nah disini langsung aja klik yang gambar kunci ini ya kunci inggris ya kemudian cari ininya guys apa cari si nah ini cari si frameworknya oke ini frameworknya kalau gak salah size-nya sekitar di 200 MB nah kalau sudah itu nanti akan langsung kedeteksi disini ini adalah frameworknya 4.9.1 guys nah frameworknya 4.9.1 nanti saya juga sertakan di deskripsi lah kalau misalkan teman-teman ingin coba di device ataupun di hpnya ya nah kalau sudah seperti ini ini nanti kita tinggal tambahkan aja games disini saya sudah tambahkan games GTA 5 PS3 tapi apa daya gak bisa masuk guys itu gak tuh kenapa mungkin karena masih pengembangan aja guys ya kalau GTA 5 itu terlalu kompleks gamenya terlalu berat gamenya guys makanya sepertinya tidak jalan kalau misalkan game-game PS3 yang ringan-ringan itu sepertinya bisa jalan disini gitu guys cuman disini saya coba masuk ke dalam frameworknya ini nih ke home-nya ini dia akan mendeteksi seperti ini komplain PPU module ini ada sekitar 300an lebih guys 300an lebih dan disini remainingnya sampai berapa menit tuh guys 21 menit remaining ya sampai ini beres tapi gak tuh kenapa ini gak pernah selesai begitu mau selesai dia tiba-tiba force close itu sih yang bikin saya kesel guys untuk di aplikasi ini mungkin karena memang masih versi alpha ya prarilis ya masih belum final gitu jadi ya seperti itu oke nah jadi teman-teman nanti kalau yang mau coba saya sertakan di deskripsi nah kemudian ada satu lagi guys ada satu lagi aplikasi emulator PS3 ini kalau menurut saya sih cukup stabil lebih stabil dari yang tadi RPCS 3 tapi ke depannya kayaknya akan lebih stabil di RPCS 3 guys ya untuk sementara ini karena masih versi alpha atau versi beta nya ya mungkin hanya di beberapa smartphone aja yang support tapi ini guys ini bisa jalan nih di Poco F6 ya saya coba ini di Poco F6 nih ini ada APS 3e APS 3e nih guys ya mungkin teman-teman yang nonton ini udah coba juga gitu ya nah nanti kalau yang belum nanti saya sertakan di deskripsi untuk aplikasinya ya dan juga nanti untuk framework nya saya sertakan di deskripsi oke nah ini saya sudah install juga disini saya masukkan game GTA 5 dan juga Dragon Ball Z Brush Limit tapi yang jalan hanya Dragon Ball Z Brush Limit guys GTA 5 nya tetap force close dia gak mau masuk ya ketika kita klik nah dia langsung force close seperti itu guys tuh ya dia gak mau masuk ke dalam game nya nah kemudian guys disini untuk cara install PS3 emulator yang satu ini gampang banget ya sama seperti yang tadi cukup install aplikasinya terus teman-teman nanti masuk ke titik 3 sini install framework framework nya nanti saya sertakan juga di deskripsi tinggal pilih kita klik install framework cari framework nya di klik dia akan langsung otomatis ke install ke update gitu guys nah kemudian untuk game nah teman-teman kalau misalkan punya gitu ya beli gitu ya teman-teman itu nanti bisa dimasukkan atau langsung nanti install versi ISO nya lewat sini nanti kalau sudah terinstall dia secara otomatis dia itu nanti akan langsung masuk seperti ini kita tinggal pilih gamenya gitu guys ya ingat ya gamenya beli guys beli ya beli oke nah kita coba teman-teman disini langsung saja ke Dragon Ball Z brush limit kita lihat ya mungkin teman-teman juga penasaran apakah benar bisa lancar gitu ya untuk di Poco F6 untuk emulator PS3 ini nah disini saya akan coba koneksikan seperti biasa dengan gamepad terbaru kesayangan saya sekarang NY Knemesis guys oke langsung aja kita nyalakan yang ini boom kita tunggu koneksinya nah sekarang sudah koneks kita langsung saja coba masuk ke dalam game nya guys ya kita lihat nanti apakah dengan stick juga dia bisa dimainkan atau tidak atau default hanya menggunakan touchscreen aja lewat overlay yang tersedia di layar oke yuk langsung aja kita masuk ke dalam gameplay nya nah ini dia guys ya kita sudah masuk tuh bisa jalan guys kita coba gunakan stick bisa gak ya oh malah keluar co tuh malah keluar kita coba klik lagi nah ini dia teman-teman kita lihat ya barusan saya coba klak klik-klak klik di stick nya malah keluar ya padahal disini kita koneksikannya dengan koneksi dual shock ya biasa dual shock ini yang dipakai oleh flash station gitu teman-teman kita coba lihat ya apakah bisa pakai stick kayaknya gak bisa loh ini tapi belum bisa disini coy starnya mana ini ya starnya mana ini coy oke oh disini starnya co oh belum bisa ya ternyata kalau pakai stick masih belum bisa kalau kita pecat bulat ya takutnya keluar guys nah kita tinggal starnya aja paling disini kita gunakannya koneksinya pakai P3 ya jadi kita custom yang ada disini guys kita custom yang ada di layar sini sebentar saya coba setting dulu guys stick nya biar bisa main disini bentar-bentar oke guys disini kita sudah bisa ya tuh kita pilih-pilih bisa nih guys kita coba di training aja kali ya kita coba lihat ini bisa guys saya mau pakai Goku deh super kamekameha ya krilin disini oke oke aja nah ini sudah saya setting ya guys jadi dia bisa guys lawan Raditz Raditz oke sip nah kita lihat guys ya disini gimana gameplaynya apakah lancar atau tidak oke ini emulator PS3 guys ya luar biasa mantap kita lihat oke ini dia oke lumayan lancar ya oke kamekameha tuh guys lumayan lah mantap coy langsung di combo guys yes langsung di combo kita kamekameh ada disini tuh wadih mantap tak